Intro Oknum warga yang mencopot label identitas di posko pengungsian korban gempa di Cianjur, Jawa Barat diperiksa pihak kepolisian Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan menyebut bahwa orang yang mencopot label di posko pengungsian itu bukan warga sekitar Kini oknum tersebut berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi AKBP Doni menyebut bahwa orang yang mencopot label identitas di posko pengungsian itu merupakan anggota ormas garis Cianjur Anggota ormas tersebut lantas diberi arahan soal datangnya donatur ke pengungsian gempa Dikatakan Doni bahwa tidak ada donatur yang datang ke Cianjur dengan tujuan tertentu Namun pihaknya akan melakukan tindakan tegas apabila tindakan pencabutan label itu terulang lagi Menurutnya aksi itu dilakukan di desa Sarampat dan Wangunkerta Sementara orang yang melakukan pencopotan berjumlah 4 hingga 5 orang Diketahui label identitas yang dicopot itu berasal dari salah satu gereja Doni menegaskan adanya pihak yang melakukan pencabutan stiker tersebut Membuat masyarakat sekitar merasa resah Sebab yang melakukan bukan warga yang berada di penampungan Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku geram dengan tindakan oknum tersebut Ia menegaskan agar bantuan kemanusiaan tidak boleh dinodai oleh unsur kebencian golongan Namun Bupati Cianjur Herman Suherman memiliki pendapat yang berbeda dengan Ridwan Kamil Herman berharap dalam gerakan kemanusiaan Para donatur tidak menonjolkan label tertentu dari kelompoknya Yang meminta seluruh pihak lebih fokus pada penanganan kebencanaan dan pemulihan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!